Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membaca sekilas laporan keuangan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yaitu PT. Aneka Tambang Indonesia Kebetulan, laporan keuangan tahun 2022 di tribulan 2 atau biasa disebut dengan semester 2 pada tahun 2022 ini sudah keluar jadi tadi sempat saya lihat keluar pada jam, pada tanggal 3 September ini sebentar kita lihat ya di sini laporan keuangan semester 2 2022 ini terbit laporan keuangannya pada tanggal 3 September 2022 jam 11.41 lewat 28 detik jadi langsung saja kita coba membaca sekilas kinerja perusahaannya apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan kita akan mengeceknya oke di sini kita bisa melihat PT. Aneka Tambang TWK di sini biasanya ada tanda tangan direkturnya nah ini direkturnya Pak Nikoles Dekan dan di sini ada hakutan pabriknya Pak Daniel Kohher S.A.C.P.A. dan di sini kita mulai dari sini membaca ya teman-teman ya di posisi aset ini kita bisa melihat di aset lancar di situ ada tertulis kas dan setrakas nah setelah saya coba hitung-hitung di sini bisa kita lihat pada tahun 2021 perusahaan Aneka Tambang ini berhasil membukukan sejumlah 5 triliun 89 miliar 160 juta kenapa saya baca 5 triliun teman-teman jangan lupa di sini kita nyatakan dalam jutaan rupiah teman-teman ya jadi di sini saya membacanya jadi 5 triliun 89 miliar 160 juta nah sedangkan pada tahun 2022 di kuartal 2 atau semester 2 ini hanya membukukan sebesar kas dan setrakasnya hanya 3 triliun 233 miliar 669 juta jadi mengalami penurunan nah nanti insya Allah kalau di video selanjutnya saya akan jelaskan apa itu kas dan setrakas ya semacam duitnya lah gitu teman-teman jadi mengalami penurunan sejumlah 36,46% oke tadi saya coba-coba baca juga ternyata kita bawa dulu sebentar di jumlah asetnya sendiri nah pada tahun 2021 PT Antam itu mempunyai aset sejumlah 32 triliun 916 miliar 154 juta nah sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini jumlah asetnya mengalami penurunan menjadi 32 miliar 32 triliun 256 miliar 476 juta jadi mengalami penurunan sejumlah 2% ya cukup sedikit ya tapi secara persentase memang 2% kecil tapi lumayan banyak berapa miliar tuh nah jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasan mengapa mengalami penurunan bisa dilihat di halaman-halaman ini teman-teman jadi saya tidak membacakannya karena biar videonya tidak terlalu panjang nah disini di liabilitas sendiri kita akan melihat jumlah liabilitasnya oh iya sedikit sejelaskan ya liabilitas itu adalah utang ya teman-teman ya jadi apa yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang kalau jangka pendek harus dilunasi dalam kurang lebih 1 tahun sedangkan kalau jangka panjang harus dilunasi lebih dari 1 tahun jadi utangnya PT Antam ini pada tahun 2021 sejumlah 12 triliun 79 miliar 56 juta sedangkan pada tahun 2022 ini utangnya mengalami penurunan menjadi 10 triliun 784 miliar 540 juta jadi mengalami penurunan sejumlah 10,71% ini termasuk nilai plus karena utangnya turun teman-teman ya kalau bisa kita lihat disini yang mengalami penurunan itu jumlah liabilitas jangka panjang teman-teman jadi berkurang utang jangka panjang yang menjadi 4 triliun ini sebelumnya kan 5 triliun oke kita langsung ke bawah lagi disini bisa kita lihat ekuitas ekuitas itu apa? ekuitas itu adalah modal perusahaan atau uang perusahaan jadi ekuitas sendiri disini bisa kita lihat pada tahun 2021 itu ekuitasnya hanya 20 triliun 837 miliar 98 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini modalnya bertumbuh menjadi 21 triliun 471 miliar 936 juta jadi mengalami kenaikan modal sendiri menjadi secara persentase itu 3,05% oke ini juga nilai plus berarti sudah 2 nilai plusnya nah di penjualan sendiri kita bisa lihat penjualan PT Aneka Tambang ini mengalami kenaikan juga sejumlah pada tahun 2021 di bulan Juni itu PT Antam berhasil membukukan keuntungan itu 17 triliun 275 miliar 23 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 ini berhasil membukukan sebesar 18 triliun 772 miliar 461 juta jadi mengalami kenaikan sejumlah 8,67% luar biasa ya teman-teman ya kalau teman-teman ingin mendapatkan penjualannya apa saja silahkan di note di catatan ini teman-teman nah bisa kita lihat disini ada beberapa catatan buat teman-teman jika ingin membeli sahamnya pada tahun 2021 laba prode berjalannya setelah dikurangi utang, pajak, gaji karyawan dan lain sebagainya ini PT Aneka Tambang pada tahun 2021 laba prode berjalannya atau laba bersihnya 1 triliun 162 miliar 442 juta sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 berhasil membukukan sebesar 1 triliun 525 miliar 885 juta 895 juta jadi mengalami kenaikan sejumlah 31,49% jadi itu sebagai catatan buat teman-teman ya nah setelah saya coba mencari harga wajar berdasarkan laporan keuangan ini PT Antang harga wajarnya di 993 rupiah nah sekarang itu kan harga PT Ang Tambang sendiri 1.900 dari mana saya mendapatkan 893 per lembar sahamnya dari total ikuitas atau modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia gitu teman-teman jadi sebagai catatan ini kalau dari 6 kategori yang minusnya itu hanya di 2 poin ya dari total aset berkurang terus kas dan setrakasnya berkurang yang cukup drastir 36,46% yang lain sih oke teman-teman ya jadi kita lihat respon pasar pada hari Senin ya kenapa respon pasar belum tercerminkan di harga saham 1.900 sekarang karena pada saat diumumkan laporan keuangannya itu di hari Sabtu nah sekarang harga PT Aneka Tambang sendiri itu 1.900 per lembar sahamnya jadi kan minimal pembelian itu 1 lot 1 lot itu adalah 100 lembar saham dikali saja 100 kali 1.900 jadi teman-teman cukup mempunyai uang 190 ribu sudah bisa membeli perusahaan Aneka Tambang Indonesia sahamnya untuk sementara kapasitas pasarnya sendiri itu 45,66 T triliun oke teman-teman mungkin segitu saja videonya semoga tidak kepanjangan jika teman-teman suka video seperti ini tolong support saya dengan like, komen, dan subscribe jika teman-teman ada pertanyaan silahkan apa namanya tulis di kolom komentar atau bisa DM saya di atas wang oke kayaknya naik ini artinya tapi uangnya berkurang nih 36% ah oke oke ya oke oke oke